Adik-adik beserta KKL 1 yang mudah-mudahan dan insyaallah sehat selalu. Dua diantara lokasi yang akan kita kunjungi dalam KKL tahun ini adalah kawasan Karjung Rangan yang ada di barat dari kampus kita. Ini di tangan yang saya gerak-gerakkan ini. Yang kedua adalah Kars Gunung Sewu yang dalam hal ini nanti titiknya adalah di Nyingrong. Batu gamping yang membentuk Kars Gunung Sewu dan Jungrangan diindapkan pada waktu yang sama tetapi bisa terpisah seperti ini karena saat pengangkatan bagian tengah yang di sini ini tidak ikut terangkat yang kemudian dikenal dengan Graben Bantul. Kalau adik-adik perhatikan yang di Kulon Proko ini merupakan perbukitan menoreh atau dalam istilah fisiografi ini dikenal sebagai DUM yang memanjang. Nah nanti silakan dilihat lagi yang disebut DUM itu apa. Sementara yang di Gunung Sewu ini ada tiga. Jadi ada di sini adalah Gunung Sewu, ini ada Ledok Ponosari, di sini adalah perbukitan Batu Ragum. Ini kalau kita lihat 3D-nya seperti ini. Jadi ini kira-kira geografi itu berada di sini, kemudian Kars Jumurangan ada di sebelah barat. Nah kita lihat di sini seperti ini. Ini adalah sebuah DUM, terus kemudian yang ada di Gunung Sewu, ini kalau Anda perhatikan saya seperti ini. Ini adalah sebuah pelatuh selatan Jawa. Tetapi karena pelatuhnya ada bentuk gamping, maka kemudian terbentuklah Kars karena proses pelarutan. Kalau adik-adik berangkat dari Fakultas Geografi nanti ke arah timur, di sini akan naik gitu ya, karena ini adalah sebuah sesar. Kemudian turun, masuk ke Ledok Onosari, nanti kemudian ke arah Baron, terus Anda mencari yang namanya Ngingrong atau Mulu. Itu lokasinya di sini. Di Ngingrong, nanti Anda akan dapat menemukan beberapa bentuk lahan asal solusional. Nah nanti, ini merupakan lokasi geosite, yaitu sebuah lokasi yang dikelola menggunakan manajemen Jopang. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kan Ngingrong ini ya. Ini kita kalau jalan ke sini, itu terhubung oleh sebuah lembah ini. Ini ada lembah, ini ada cabangnya, ini juga lembah ke sini. Nah ini yang disebut dengan lembah kering. Nah mengapa disebut lembah kering? Karena kalau tidak ada hujan, dia tidak berair. Airnya hanya mengalir saat hujan, dan setelah hujan berhenti, maka airnya juga ikut kering. Ini kalau saya besarkan di sini, Anda perhatikan di sini. Memasuki daerah ini, yang ada tebing Ngingrong ini, ini sebetulnya adalah dulu sebuah ruangan gua, tapi dia runtuh. Atau dalam istilah geomorfologi, genetiknya ini disebut dengan Unroof Cave, yaitu sebuah gua yang atapnya runtuh. Nah ini kalau ada air ke sini, nanti akan masuk ke lubang ini. Di sini ada lubang, nah itu yang tempat lubang, tempat masuknya air itu disebut dengan lembah buta. Nah nanti kalau Anda ke sini itu, nanti di sini kan parkiran ini. Parkiran, terus Anda, maaf ini jalan, ini adalah foto yang diambil dari drone, jadi sama ini yang tadi yang gua atapnya runtuh tadi. Ini kalau ada air, dia masuk ke sini, terus nanti nyabrang jalan di sini, di sana ada telaga bawah tanah. Di sini juga ada lubang, lubang ini menghubungkan yang ada, nanti ada dolin runtuhan di sini saya tunjukkan. Ini adalah di sini lembah kering, terus di sini Unroof Cave tadi. Nah nanti kalau Anda datang ke sana itu parkirnya di sini, di sekitar sini. Nah terus nanti kalau Anda jalan ke kanan, ini akan menemukan yang disebut dengan dolin runtuhan. Nah mengapa disebut dolin runtuhan? karena prosesnya adalah runtuh. Jadi yang terlarut adalah di bagian bawahnya. Ini juga bagian gua yang nyambung ke sini. Tapi setelah runtuh, itu dia membentuk cekungan yang disebut dengan dolin. Sehingga dolinnya disebut dengan dolin runtuhan. yang ada di bawah ini jalan ini, ini juga gua. Jadi nyambung ke sini, karena ini ada semacam jembatan yang dari ke sini ke arah selatan, maka bentuk lahan seperti ini itu disebut dengan jembatan alam atau natural bridge. Nanti silakan Anda jalan ke arah lebih barat lagi. Di sini juga ada cekungan lagi atau dolin yang prosesnya karena murni pelarutan. Kalau ini tadi runtuhan, di sini pelarutan. Nanti silakan Anda jalan melingkari ini. Terus kemudian melihat ke arah utara atau ke arah barat. Nanti Anda akan mendapatkan batu gamping yang berlapis. Mengapa bisa berlapis? Kurang lebih penjelasannya seperti ini. Dulu saat miusin ketika batu gamping ini diendapkan ceritanya atau yang kita kenal dengan paleogeografi, ini sudah menjadi daratan. Batu ragung, perpukitan batu ragung ini sudah menjadi daratan. Kemudian di sini kira-kira garis pantainya di sini. Garis pantainya itu di sini. Nah, terus yang di bagian ledok wonosari ini adalah sebuah laguna. Laguna, kemudian terumbu karangnya itu di sini. Terumbu karangnya. Dan ningrom itu diperalian antara laguna dan terumbu. Sehingga batuannya berlapis. Batu gamping berlapis itu pada umumnya diendapkan di laguna. Jadi kalau saya gambarkan itu kurang lebih seperti ini. Jadi ini di utara. Ini di utara. Ini ada perpukitan batu ragung. Dia miring ke sana. Terus kemudian di sini masih ada laut. Ini ada laut seperti ini. Muka laut kira-kira seperti ini. Terumbu itu tidak dapat tumbuh di pinggiran garis pantai. Karena terumbu kan butuh perairan yang jernih. Nanti di sini biasanya gambingnya itu bercampur dengan batu lempung. Maka nanti membentuk napal. Terumbunya itu kira-kira terbentuk di sini. Yang airnya sudah jernih gitu ya. Tertumbuh di sini gitu ya. Terus ini yang disebut dengan laguna. Di sini yang disebut dengan terumbu. Di bagian laguna ini kan rombakan terumbu oleh gelombang. Karena dia mendapatkan kelombakan. Maka di sini akan terbentuklah perlapisan batu gamping. Seperti ini. Nah ini setelah. Nanti setelah terangkat. Ini terangkat dan airnya tidak ada ini. Airnya tidak ada. Maka yang di bagian ini utara. Ledok monosari tadi berlapis. Yang di sini ini jadi batu gamping. Terumbu yang tidak berlapis atau masif. Ngingrong itu posisinya di sini. Jadi ngingrong. Yang mendasari batu gamping ini atau basementnya yang ada di sini. Ini itu adalah batuan vulkanik plastik ya. Ada sebagian lahar. Ada tuf. Ada aliran lava. Ini semakin ke selatan semakin dalam. Kemudian sekarang kira-kira lautnya itu di sini lah. Ini laut. Di sini adalah batuan dasarnya. Sehingga kalau di gunung Zewu nanti. Ini karena batuan dasarnya dalam. Ini ya sungai bawah tanahnya. Itu juga sangat dalam. Jadi bisa kedalaman sampai 100 meter. Ini 100 meter. Berbeda dengan yang ada di jungrangan. Kalau di jungrangan. Basementnya itu berada di ketinggian. Sehingga sungai bawah tanahnya. Muncul ke permukaan. Sebagai mata air. Yang salah satunya. Yang nanti juga akan Anda kunjungi. Yaitu di Gua Kesgendok. Yang kemudian di bawahnya ada mata airnya. Kita kembali ke tampilan SRTM. Jadi tadi kira-kira ini adalah terumbunya. Jadi ini adalah semua ini terumbu. Saya ganti warna putih. Jadi ini terumbu. Ini terumbu. Terus yang ini adalah. Ini yang tadi lagun hanya di lagun. Nah, di sini lagun. Jadi ini kira-kira garis pantainya. Terus ini yang perbukitan batur agung. Ini batur agung. Mari kita lihat yang secara lebih luas. Ini kan tadi saya katakan ngingrong itu kan di peralian ya. Coba kita kecilkan seperti ini. Ini. Terus kita kecilkan lagi. Inilah yang jadi ngingrong itu tadi di perbatasan antara perbukitan Kars Gunung Sewu dan Ledok Onosari. Kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya Kars Gunung Sewu, morfologinya itu ada beberapa macam. Kalau tulisan yang pernah kami publikasi, itu kami bedakan menjadi tiga. Nanti saya berikan publikasinya. Yang di sini, ini kan Anda lihat. Ini ada garis-garis lurus. Ini adalah kekar. Ini kalau di lapangan, ini membentuk lembah. Membentuk lembah memanjang. Nah, karena ini membentuk lembah, maka ini dikenal dengan istilah labirin. Kemudian nanti ada morfologi yang lain seperti ini. Ini enggak, nah ini. Jadi ini kalau kita interpretasi sebetulnya dolin-dolinnya ini bentuknya berbagai macam. Maka biasanya dikenal dengan poligonal. Ada satu bentukan yang menjadi ciri khas Gunung Sewu yang ada di Bedoyo yang bentuknya mirip seperti setengah bola. Setengah bola atau dikenal dalam istilah gemorfologi sebagai Conical Kars atau Kegel Kars seperti ini. Jadi bentuknya ini adalah bukit-bukitnya itu setengah bola yang tengkurap. Ini coba saya lihat 3D-nya ini. Sebetulnya ini enggak jauh, tapi kalau tidak pada kesempatan ini suatu ketika Anda bisa jalan-jalan sendiri ke sini. Jadi ini bentuknya seperti kerucut. Berikut adalah kenampakan dari Conical Kars atau Kars kerucut dari Citra Dam. Anda perhatikan di sini kerucut Kars dipisahkan oleh sebuah dataran. Ini biasanya datarannya disebut dengan corrosion plane. Bentukan kerucut yang dipisahkan oleh corrosion plane ini kemudian dalam publikasi kami disebut dengan residual Kunkars. Berikut adalah foto lapangan dan foto udara dari residual Kunkars. Foto ini saya ambil di Desa Bedoyo, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang gambar ini adalah yang sebelumnya saya sebut labirin. Karena bentuknya bukit juga beberapa membentuk kerucut, maka kami sebut dengan labirin Kunkars. Ini di lapangan terlihat seperti ini. Jadi ini ada jajaran bukit yang belum membentuk kerucut sempurna. Di sini ada lembah lebar, ini diambil di sekitar Gua Mariatritis, jalan menuju ke Baron dari Palian. Sedangkan di bagian kiri ini adalah foto udaranya. Anda lihat, ini ada kekar-kekar yang terlarutkan membentuk lembah-lembah yang memanjang. Sedangkan yang tipe ketiga, bentuk atau foto lapangannya seperti terlihat di sini. Jadi ini sebuah dolin. Dan di sekelilingnya, ini merupakan bukit-bukit kerucut yang menjadi daerah tangkapan dolin. Morfologi yang seperti ini secara khusus dikenal dengan istilah kokpit. Yang dimaksud kokpit adalah cekungan tertutup atau dolin yang bentuk atau tampak atasnya seperti bintang seperti ini. Anda lihat, ini adalah dolinya. Kemudian dikelilingi oleh bukit-bukit kerucut. Inilah yang kemudian dikenal dengan kokpit kars. Ini saya tampilkan hasil interpretasi sebuah kokpit kars. Anda perhatikan di sini bahwa bukit-bukit yang ada itu merupakan daerah tangkapan kokpit. Kemudian di tengah-tengah kokpit ini ada yang memiliki telaga atau berair ini ya. Ini disebabkan karena ponornya tertutup oleh sedimen. Tapi di tempat lain tidak memiliki telaga. Ini berarti airnya yang jatuh di sini langsung masuk ke dalam sistem sungai bawah tanah. Inilah contoh dari sebuah sinkhul atau ponor. yaitu dasar dolin atau lubang di dasar dolin yang fungsinya adalah mengatus aliran permukaan yang jatuh di bukit-bukit di sekitar dolin yang menjadi daerah tangkapannya. Nah, ini di daerah Pracimantoro. Jadi, kebetulan ponornya ini oleh masyarakat ditata batu seperti ini agar airnya bisa masuk ke dalam. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kalau hujan ini tidak tergenang sehingga bisa ditanami. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah model perkembangan kars di Gunung Sewu. Ini dikemuakan oleh Lehmann. Tapi yang di sebelah kanan ini yang kami coba rekonstruksi bagaimana detilnya ditambah dengan foto-foto lapangan. Awalnya, saat pertama kali batu gamping terangkat, dia relatif datar seperti ini. Kemudian di sini banyak kekar. Kekarnya sering dilewati air sehingga membentuk lembah kering yang seperti ada yang di kanan ini. Ini adalah cross-sectionnya. Kemudian semakin berkembang, pelarutannya semakin intensif. Maka akan membentuk bukit-bukit kerucut yang memanjang seperti ini. Di lapangan biasanya terbentuk lembah-lembah kering seperti ini yang memanjang juga. Dan akhirnya lembah-lembah kering tadi itu juga terlarutkan. Itu membentuk bukit-bukit yang berbentuk setengah bulat tadi yang dikenal dengan kun kars atau kerucut kars. Untuk lebih detailnya, nanti bisa Anda baca sendiri di publikasi yang akan saya kirimkan lewat link yang tersedia. Tadi saya menjelaskan kalau ada air hujan kemudian dia mengerosi, dia akan masuk ke dalam lembah buta ini. Tentunya Anda bisa membayangkan kalau air permukaan yang membawa sedimen, dia pasti keruh. Kalau di sini ada pencemar juga ikut masuk. Oleh karenanya kondisi kars yang semacam ini menyebabkan kawasan kars bahaya pencemarannya tinggi. Dan nanti akan dijelaskan Mas Ahmad secara lebih rinci tentang pencemaran dan hidrologi di kawasan kars.